Intro Bolan Jamila selalu menyita perhatian netizen lantaran kisah masa lalunya dengan Maya Estianti Meski begitu, kini penyanyi bersuara khas itu sudah terlihat hidup harmonis dengan Ahmad Dhani Dan memutuskan mengubah gaya pakaiannya dengan hijab syari Ibu empat anak itu juga sudah memiliki profesi lain yaitu sebagai politikus Di beberapa kesempatan pemilik nama Raden Teri Tantri Mulan Syari itu kerap membagikan momen saat tengah bekerja di kantor pemerintahan Gaya fashionnya yang kece meski memakai hijab syari pun mencuri perhatian Tak sedikit yang menjadikan gaya Mulan sebagai inspirasi fashion para pemakai hijab syari Nah, untuk yang ingin mengintip gaya hijab syari Mulan saat bekerja di kantor Berikut arah kumanya Pink Pakaian serba pink yang dikenakan Mulan membuatnya nampak begitu segar Plus disertakan rok berwarna pink pastel membuat tampilannya rapi tanpa berlebihan Dalam jilbab berwarna krim yang ditumpuk dengan jilbab bentuk segitiga berwarna pink pastel Tertata manis dengan sematan bros di bagian dada Harus aktif dalam kondisi pandemi seperti ini artinya kita mencuri Selain dari menjaga asupan gizi, baik dari makanan, minuman, dan juga vitamin Tentu juga harus mengikuti aturan progres Dan satu hal yang juga utama adalah minta sehat dan memohon penjagaan Allah SWT Setelan hijau toska Warna-warna pastel nampaknya memang dipilih Mulan untuk membuat tampilannya lebih kalem namun manis Kali ini warna hijau toska dipilihnya saat menjalani sebuah delegasi Laser dan celana berwarna hijau toska serta juga coklat pastel membalut tubuhnya dengan sempurna Blazer dan rok Blazer masih menjadi pilihan Mulan untuk tampil formal tanpa berlebihan Blazer coklat bermotif yang dipakainya kali ini dipadukan dengan rok berwarna biru Tak lupa sepatu hak tinggi berwarna pastel dengan kaos kaki menambah elegan tampilannya Selamat berakhir petang untuk semuanya Selamat berkumpul bersama keluarga, katanya Celana putih Celana putih dipilih Mulan dengan dipadukan laser coklat beraksen kancing emas besar Namun agar tetap memiliki tampilan syari yang memilih jenis celana yang longgar agar tak membentuk lekuk kakinya Celana kulot Celana kulot juga jadi pilihan Mulan untuk tampil stylish dan syari Celana kulot bermotif hitam putih dipadukan dengan atasan berwarna senada Jilbab segitiga pun tersampir rapi dan mencuntai hingga menutupi dada dan parutnya Gami Sesekali gamis berbahan satin dengan motif menyerupai patik dapat dikenakan untuk ke kantor seperti yang dipakai Jilbab coklat pastel pun mempermanis tampilannya tanpa berlebihan Alhamdulillah bisa silaturahmi bersama teman-teman setelah beraktifitas seharian Sehat-sehat selalu kita semuanya Tulisnya Batik Bangga memperkenalkan batik, Polen Jamila pun tampil stylish dengan rok batik yang dikenakannya di dalam gedung MPR Lus hitam dengan lengan gembung membuat tampilannya makin elegan Ditambah jilbab hitam dan tentunya dengan bros yang disampirkan di bagian dada membuatnya semakin cantik Gamis Biru Kembali memakai gamis, Mulan menunjukkan gaya eleganya dalam balutan gamis biru dan hitam Jilbabnya juga dibentuk rapi dengan menyampirkan bros di bagian samping Sepatu hitam lengkap dengan kaos kakinya pun tak lupa dikenakan Pink dan Biru Pastel Tak ingin lepas dari tampilan segarnya, Mulan kembali mengenakan pakaian berwarna pastel Saat tengah menjadi moderator sebuah acara Mulan memakai terusan berwarna biru pastel dan menyampirkan blazer pink pastel Lengkap dengan jilbab bercorak dengan warna senada, memberikan tampilan formal namun simpel Batik Hitam Balutan batik kembali dikenakan bukan usai menjalani rapat bersama para anggota DPR Gaun berwarna hitam dengan motif batik coklat membuat tampilan elegan Jilbab hitam yang juga menutupi dadanya menambah cantik gaya syarih kantoran khas Mulan Jamila Jilbab hitam yang terkembali dikenakan Jilbab hitam dan tekstin bahagilkan Jilbab hitam yang serta Jilbab hitam yang menyebabkan Jilbab hitam yang tersit